Halo semua, selamat datang kembali di channel kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang penggunaan kemenyan dalam upacara keagamaan dan tradisi budaya. Kemenyan, juga dikenal sebagai frankincense dalam bahasa Inggris, adalah resin aromatik yang dihasilkan oleh pohon genus Boswellia. Kemenyan adalah bahan pengharum yang sudah digunakan dalam berbagai upacara keagamaan dan tradisi budaya sejak ribuan tahun lalu. Mari kita lihat lebih dalam mengenai penggunaan kemenyan dalam upacara keagamaan dan tradisi budaya. Dalam agama Hindu dan Buddha, kemenyan digunakan dalam upacara peribadatan untuk menghormati para dewa dan leluhur. Di India, kemenyan biasanya digunakan bersama bunga dan minyak wangi dalam ritual puja atau upacara pembukaan. Di Jepang, kemenyan digunakan dalam ritual upacara teh dan upacara peribadatan Shinto. Dalam agama Kristen, kemenyan digunakan dalam nisa atau ibadah gereja untuk memberikan suasana yang sakral dan menghormati Kristus. Kemenyan juga sering ditemukan dalam kapel dan biara. Dalam agama Islam, kemenyan dikenal sebagai buko or dan digunakan dalam upacara pernikahan dan hari raya idul fitri. Kemenyan juga digunakan dalam ritual doa dan sikir. Dalam agama Yahudi, kemenyan digunakan dalam upacara keagamaan seperti Shabbat dan festival Yahudi. Kemenyan juga digunakan dalam ritual pembersihan rumah dan membawa keberuntungan. Selain digunakan dalam upacara keagamaan, kemenyan juga sering digunakan dalam tradisi budaya di seluruh dunia. Di China, kemenyan digunakan dalam festival perayaan Tahun Baru Imlek dan dalam upacara peringatan kematian. Di Amerika Latin, kemenyan digunakan dalam upacara pemujaan dan penyembuhan. Kemenyan juga dikenal dalam beberapa budaya sebagai media untuk berinteraksi dengan makhluk halus atau roh-roh. Praktik ini sering dilakukan dalam konteks upacara keagamaan atau spiritual, seperti dalam tradisi kepercayaan mistik di berbagai budaya di Timur Tengah dan Asia Selatan. Mereka menganggap kemenyan dapat membantu membuka jalan untuk komunikasi dengan makhluk halus atau roh-roh dan meningkatkan energi positif dalam ritual atau meditasi. Namun, perlu diingat bahwa praktik-praktik semacam itu sangat dipengaruhi oleh keyakinan budaya dan agama pada suatu wilayah, tetapi juga tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat. Selain digunakan dalam upacara keagamaan, kemenyan juga telah digunakan dalam kosmetik, obat-obatan, dan parfum karena aromanya yang khas. Dalam konteks modern, kemenyan masih digunakan sebagai salah satu elemen dalam praktik meditasi dan aromaterapi. Beberapa orang percaya bahwa aroma kemenyan dapat membantu meredakan stres, meningkatkan konsentrasi, dan menciptakan suasana yang tenang dan relaks. Di beberapa daerah di Jawa kemenyan digunakan sebagai campuran tembakau atau rokok karena aroma khasnya yang menyenangkan dan dianggap dapat memberikan efek menenangkan. Itulah kenapa sebagian masyarakat Sunda, menganggap mereka yang merokok menggunakan kemenyan disebut jurik, atau juriknya jurik, Lawang kemenyan dibakar di kuburan yang angker buat manggil jurik. Kok malah dimakan? Eh, dihisap. Ada banyak jenis kemenyan yang digunakan dalam upacara keagamaan dan tradisi budaya, seperti kemenyan putih, merah, dan hitam. Beberapa jenis kemenyan yang populer di pasaran adalah kemenyan dari India, Yemen, dan Somalia. Nah, itulah beberapa contoh penggunaan kemenyan dalam upacara keagamaan dan tradisi budaya di seluruh dunia. Kemenyan tidak hanya memberikan aroma yang harum, tetapi juga memberikan makna yang mendalam dalam berbagai upacara dan tradisi. Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai jumpa di video kami berikutnya.